Halo sahabat Nova, siapa sih yang ingin memiliki panu di tubuhnya? Nah oleh karena itu ada beberapa cara sederhana nih yang bisa kita lakukan untuk mempercepat penyembuhan panu. Apa saja caranya, sahabat Nova bisa dapatkan informasinya di video ini. Tapi sebelum itu like dulu video ini dan subscribe channel Nova dan gunakan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Panu merupakan salah satu penyakit kulit yang sangat mengganggu kita karena dengan adanya panu maka akan terasa gatal yang tidak tertahankan. Selain itu ternyata panu meninggalkan bercak putih yang membuat kita tidak percaya diri dan malu nih ketika kita harus memiliki panu. Untuk itu sahabat Nova biasanya akan dianjurkan untuk menggunakan obat-obatan dari apotek untuk mengatasi masalah panu di kulit sahabat Nova. Melancir dari Great Health, ternyata panu ini bisa terjadi atau ada di kulit kita karena adanya infeksi dari sebuah bakteri yang disebut dengan malassezia yang menekan sistem imun kita. Jamur ini mengganggu pigmentasi kulit normal kita sehingga menimbulkan bercak-bercak kecil yang berwarna putih yang kemudian menyebabkan warna tidak merata pada kulit kita. Selain menggunakan obat anti jamur, ternyata sahabat Nova bisa melakukan lima hal sederhana ini supaya mempercepat penyembuhan panu yang sahabat Nova dapatkan. Apa saja sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama bersihkan bagian panu dan pastikan sahabat Nova mengeringkannya. Sahabat Nova ternyata panu itu juga bisa ada di kulit kita karena kita kurang menjaga kebersihan. Oleh karena itu ketika sahabat Nova memiliki panu, pastikan daerah bagian adanya panu tersebut selalu bersih dan keringkan bagian tersebut. Yang kedua, gunakan obat panu yang direkomendasikan. Sahabat Nova penting untuk segera mengobati dan mencari obat atau salep yang biasa dianjurkan untuk menyembuhkan panu yang sahabat Nova miliki. Sahabat Nova setelah tadi sudah dibersihkan, sahabat Nova bisa mengoleskannya secara tipis-tipis. Sahabat Nova bisa menggunakannya sekali sampai dua kali dalam sehari dan ada baiknya digunakan selama minimal dua minggu sampai panu yang sahabat Nova idap sudah tidak lagi terlihat di kulit sahabat Nova. Yang ketiga, berhenti menggunakan produk perawatan yang berminyak. Jika sahabat Nova sudah memiliki panu, hindari untuk menggunakan produk perawatan kulit yang mengandung minyak. Oleh karena itu, sahabat Nova bisa menggunakan produk-produk yang non berminyak atau non-comedogenic. Dengan begitu, sahabat Nova bisa membantu mempercepat penyembuhan panu yang sahabat Nova dapatkan. Yang keempat, selama masa penyembuhan, pastikan sahabat Nova tidak menggunakan pakaian ketat. Dengan begitu, salep yang tadi sudah sahabat Nova oleskan bisa benar-benar menyerap dengan baik dan tidak terganggu oleh pakaian yang menempel. Selain itu, sahabat Nova menggunakan pakaian yang ketat juga tidak memberikan udara yang baik pada kulit kita. Nah, sahabat Nova jadi menghindari menggunakan pakaian ketat ini sangat penting selama proses penyembuhan panu. Yang terakhir, pastikan sahabat Nova menggunakan tabir surya setiap hari. Sunscreen atau tabir surya ini sangat bermanfaat untuk melindungi kulit kita. Nah, pastikan sahabat Nova menggunakannya 20 menit sebelum sahabat Nova keluar rumah. Sahabat Nova, 5 cara ini merupakan cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mempercepat penyembuhan panu. Semoga sahabat Nova bisa mengaplikasikannya dan bermanfaat bagi sahabat Nova. Bagikan video ini kepada orang-orang yang membutuhkan informasinya ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini serta subscribe channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton!